Saya menurut kalian dengan cara sangat mudah. Yang pertama, orang-orang yang sangat kasihan, koeh, yang satu-satunya tidak akan menjelaskan dengan orang-orang yang akhirnya. Internal Pasukan Pertahanan Israel atau IDF semakin kacau di tengah perang dengan Hamas pasalnya Jenderal Perang IDF dipermalukan oleh tentaranya sendiri. Kondisi itu terjadi saat sang Jenderal Perang diajukan oleh tentara sionis. Dikutip dari Tribunews.com, momen itu diunggah oleh akun ex-IDF pada Senin 18 Desember silam. Video tersebut pun viral lantaran secara tidak langsung Jenderal Perang IDF dipermalukan. Ada pun Jenderal Perang IDF yang dimaksud adalah staf umum letnan Jenderal Hersi Halefi. Kepada tentara sionis, ia sedang memberikan pengarahan soal peperangan dengan Hamas. Halefi pun menyampaikan agar tentaranya yang berada di divisi ke-99 tidak menembak orang yang menyerah. Ia juga mengatakan tentara IDF harus menggunakan kepala mereka dalam pertempuran. Namun tepat saat video itu dimulai, tentara di samping Halefi terlihat baru saja selesai tertawa. Beberapa tentara lainnya juga terlihat menertawakan sesuatu saat Halefi berbicara dengan wajah yang serius. Sementara dalam video tersebut, tak hanya tentara pria yang dikirim ke medan perang, IDF pun turut menerjunkan beberapa tentara wanita untuk melawan Hamas. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!